Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas, kita mau belajar Pelajaran Matematika di kelas 9, yaitu mengenai soal ulangan fungsi kuadat Ada 1, 2, 3, 8 soal, kita mau menjawab Langsung saja kita lihat ya Kita persiapkan diri kita untuk ulangan fungsi kuadat Oke, ditanya nilai minimum grafik fungsi kuadat Oke, yang pertama-tama kita harus ingat Fungsi kuadat itu bentuknya adalah Y sama dengan A X kuadat Tambah B X tambah C Yang dimaksud A adalah koefisien X kuadat Jadi yang ini A, yang ini B, yang ini C Nah, begitu Lalu, ada kata kunci disini adalah nilai Kalau ditanya nilai itu adalah Y-nya Nah, fungsi kuadat itu nilai minimumnya itu Umusnya itu gini Y itu sama dengan negatif D per 4A D-nya apa ya? D-nya itu D kuadat min 4AC Oke, kita sudah siap Nah, kita kerjakan ya Kita hitung dulu D-nya D-nya itu P kuadat Berarti negatif 4 kuadat Dikurang 4 dikali 2 dikali 1 16 minus 8 Jadi jawabannya 8 Lalu Y-nya kita hitung Negatif D 8 per 4 dikali 2 Kalau gitu Negatif 8 per 8 negatif 1 Dipilih yang C Oke Berikutnya persamaan sumbu simetri Nah, jangan lupa kita tanggapi dulu ya Disini A, disini B, disini C Sumbu simetri itu Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A Oke Kita isi X sama dengan negatif B-nya 2 per 2 dikali min 1 Jadi kalau kita jawabannya 1 Dipilih yang B Tapi ini X sama dengan ya B-nya tadi Y sama dengan Oke Sekarang kalau dengar titik puncak Oh, kalau dengar titik puncak itu berarti Nanyain X, Y Nah, dia nanyain X, Y Nah, X-nya pakai musuh simetri Y-nya pakai musuh yang ini Begitu Nah, kita lengkapi dulu ya Disini A A-nya min 1 berarti B Disini C Oke Kita menghitung X-nya dulu X-nya itu Min B per 2A Min B Min 2 per 2 dikali Min 1 Kalau gitu jawabannya X-nya 1 Nah Wow, sebenarnya ngeliat-ngelang ganda langsung yang C ya Nah, tapi ini Mau menunjukkan ada cara lain Gak usah hitung Y-nya pakai musuh ini Ini kelihatan agak ribet Karena X-nya cantik Akannya 1 gitu Kalau akannya pecahan Kita masukkan aja musuhnya ini Nah, kalau akannya cantik kayak gini Masuk aja ke fungsinya Jadi F1 sama dengan Nah, negatif Hati-hati ya Ini yang dikualdatkan satunya Setelah dikualdatkan pakai min Gitu ya 2 dikali 1 Min 3 Min 1 Tambah 2 Min 3 Min 1 tambah 2 itu Jadi 1 1 kurang 3 Min 2 Jadi titiknya 1 Min 2 Tapi untuk soal ini Tandap dan ganda X-nya 1 Yang lain ganda yang 1 Jawabannya langsung C Oke, kita Lanjutkan nomor berikutnya Oke, nomor 4 ya Grafik Fungsi kuadat X begini-begini Memotong sumbu X Di titik min 2,0 Eh, jangan lupa ya Kalau memotong sumbu X itu Udah pasti Y-nya 0 Nah, gitu ya Maka nilai P Nah, ditanya nilai P Oke Kalau ini sebenarnya Isi saja Isi Y-nya 0 ke fungsi Jadi 0 Gitu Ya, 0 sama dengan Negatif 5 dikali X-nya isi Negatif 2 Dikuadatkan Ditambah P Dikali minus 2 Tambah 6 0 sama dengan Minus 5 dikali 4 Min 2 P Tambah 6 0 sama dengan Minus 5 kali 4 Itu minus 20 Min 2 P Tambah 6 2 P-nya Kita pilih di sana Jadi positif Min 20 tambah 6 Itu minus 14 Kalau gitu P-nya itu Min 7 Dipilih Yang A Oke Sekarangnya ini grafik ya Nah, ini sebenarnya Tidak usah terlalu Jawabnya lengkap-lengkap banget Tidak perlu ya Karena ini soal bilan ganda Pertama-tama yang mudah itu Cek untuk X-nya 0 X-nya 0 itu nanti jadi Titik potong Sumbu Y Nah, kalau disini 0 semua nih 0, 0 Ini Jadi jawabannya Min 3 Nah, jadi Si fungsinya jadi Min 3 Jadi 0, Min 3 Begitu Ya Oh ya, sebentar Ini A, ini B, ini C Nah, jadi sebenarnya C-nya Jawabannya 0, Min 3 Nah, sampai sini ya Udah tinggal yang ini Jawabannya Bagaimana? Ya, karena Pengen gandanya Bagi hati Ini ya Tinggal yang A saja Dipilih Nah, tapi sebenarnya Kalau mau cari Titik-titik ininya Bagaimana? Oh, itu adalah Titik potong Bisingkat ya Tipot Sumbu X Itu caranya Y-nya Dibikin 0 Nah, ini kalau kita mau isi ya Coba ya Buat belajar ya 0, 9 X kuadrat Tambah 2 X Min 3 Kalau sebenarnya Faktor kan Nah, masih ingat ya Berapa kali berapa Min 3 Dijumlahin 2 Oh, itu Jawabannya 3 itu sebenarnya 1 kali 3 Sekarang kita akalin Supaya Positif 2 Oh, negatif 1 Positif 3 Gitu ya Dikali benar gak Min 3? Benar Min 1 Plus 3 Buat masing-masing X min 1 Sebelumnya 0 X tambah 3 Sebelumnya 0 Pindah-pindah X min 3 Pindah-pindah Jadi 1 Nah, 1 Min 3 Oh, ini Ada yang salah pilih ya Ini mah min 2 ya Wah, untung diperiksa ya Ternyata Yang ini Min 3 Di sini Ya Oke Jadi jawabannya Haksa yang C Ya Kalau ini Tahu ya Sungguh simetri Dampaknya yang tadi ya Ini namanya Sungguh simetri X sama dengan Min B 2 A Oke Lanjut soal berikutnya ya Oke 3 nomor lagi Nomor 6 Siangat gafik fungsi kuadat Oh, iya Seluruhnya di atas sumbu X Oke, begini ya Jadi Pertama-tama Kita ingat-ingat ini Kalau A-nya lebih besar dari 0 Dan A-nya lebih besar dari 0 Kalau A-nya lebih besar dari 0 Grafiknya itu bentuknya terbuka ke atas Atau senyum Kalau lebih besar dari 0 Bentuknya cemberut Nah, begitu Lalu Lalu Ini ada 3 macam Ini ada 3 macam Sebelah sini cemberut tapi gak kena Nah, ini selalu di atas sumbu X Ini selalu di bawah sumbu X Nah, ini nama plan-nya Definit Negatif Definit Negatif Yang ini Definit Positif Jadi selalu Positif Nah, dia mintanya apa sih? Seluruhnya di atas sumbu X Oh, berarti minta ini nih A-nya lebih besar dari 0 Di sumbunan lebih besar dari 0 Dipilih Yang A Oke, nomor 7 kita ya Selisih 2 bilangan Jadi gini X min Y Sebandingkan 32 Hasil kali Terkecil 2 bilangan tersebut Ditanya X kali Y berapa? Gitu ya Oke Nah, ini anggap saja H Begitu ya Hasil H sama dengan X kali Y Caranya bagaimana? Caranya substitusi Supaya jadi satu huruf Nah, ini pinjain dulu deh Jadi X min 32 Sampingkan Y Nah, Y-nya kita isi kesini Nah, Y-nya kesini Biasa satu huruf Jadi, C Kita pecahkan disini ya H sama dengan X Dikali X min 32 Ayun-ayun X kuadat Min 32 Nah, dia minta Hasil Terkecil Nah, minta ini terkecil Itu sebenarnya pakai humus Yang itu ya Yang Y sebandingkan Nah, ini kebetulan kita upamanya Y ya Itu tuh pakai yang gini Min D Pak 4 D-nya apa? D-nya itu B kuadat Kalau jangan lupa ada min-nya ya tadi ya Tapi min-nya di luar ya Kurang bisa sedikit Jadi, ini min Di kuadat min 4 AC P 4 Nah Min-nya ambil Jadinya itu Min 32 kuadat Wah, di kuadat 4 dikali 1 Nggak ada C 0 Dibagi 4 kali 1 Oke Negatif Ini 32 kuadat 32 kali 32 saja Dibagi 4 Nah, ini kita mau coret-coret Jadi 8 Nah, sekarang sudah dekat ini Ini jadi negatif 200 Di mana? Dipilih Yang di Oke, satu soal lagi Terakhir Biasa Nah Benda ditempel Ke atas Kecepatan begini-begini Ketinggian begini-gini Tinggi maksimum Oh, tinggal masuk humus Ya, ini sepertinya di Ymax Gitu ya Minimum atau maksimum Humusnya sama Pak, pakai yang itu ya Humusnya Yang Negatif D 4 A D-nya apa? D-nya B kuadat Min 4 A C B kuadat Oh ya, jangan lupa Ini A Ini B Ini C 3 kuadat 4 dikali Min 1 Dikali 2 9 Tambah 8 17 Oke, jadi H-nya Tinggi ya H-nya Negatif 17 dibagi 4 dikali A-nya Negatif 1 Kalau gitu jumlahnya 17 x 4 17 x 4 itu 4,25 Satuannya apa? Meta Dipilih Yang B Oke, cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share Subscribe Untuk update-update belajaran setiap hari-nya Semoga masih semuanya Jangan lupa like, share 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 Jangan lupa like, share